Selamat datang ke studio podcast Tifa Tanimbar. Tentu kami sangat senang sekali atas kehadiran Bapak di studio ini. Jadi, pasti kehadiran Bapak tentu saja ada berbagai hal yang akan dibicarakan terkait dengan visio yang sudah Bapak produksi kurang lebih 2-3 tahun lamanya. Nah, memang visio ini masih jadi awam sekali bagi kita orang tanimbar dan mungkin juga dari pihak luar sana belum tahu juga bahwa tanimbar ini bisa bikin seperti ini juga. Nah, untuk itu saya pikir bahwa progres dari produk tanimbar ini perlu juga kita kembangkan ke depan terkait dengan buah pikir yang baik sekali yang diproduk berdasarkan hasil kekayaan tanimbar. Lebih khusus kelapa, mungkin dari perjalanan visio ini kiri-kiri diputuskan seperti apa Bapak? Nah, titian dari buah kelapa atau bagaimana cara sampai bisa jadi visio. Mungkin kesempatan Bapak bisa jelaskan sedikit begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini visio ini memang dibuat dari buah kelapa besar yang ada di kita ini. Ini buah kelapa yang khususnya ditanimbar, yang lebih banyak kan buah kelapa besar. Kemudian, kita ambil buahnya, buah yang segar. Nah, jadi ini buah ini, buah kelapa ini kan bukan semua buah kelapa yang harusnya. Ada yang mungkin dia agak muda tapi sudah tua. Ada yang memang dia mungkin agak rusak, itu tidak bisa. Jadi, yang betul-betul bahwa buah kelapa yang kita manfaatkan untuk visio itu harus buah kelapa segar. Berarti harus tua dan harus matang betul. Kemudian, kita ambil buah kelapa tadi, kita mulai belah atau kita pakai pisau. Pisau kupas memang sudah dibuat pisau sendiri untuk pisau kupas. Kemudian, kita pisahkan tempurung dari daging kelapa. Kemudian, kita cuci dia bersih kelapa tadi yang kita sukupas, kita belah. Kemudian, cuci bersih dengan air yang mengalir. Jadi, jangan air yang ditampung dalam loyang atau bejana tertentu lalu air tidak. Tapi, air mesti tidak mengalir. Jadi, air lendengnya sementara mengalir. Kalau kita cuci. Itu maksud apa untuk cuci itu, Pak? Ya, cuci itu supaya kotor ada yang terikut. Nah, jangan sampai ada hal-hal lain yang terikut di daging itu kan mesti bersih. Bersih. Ya, oke. Kemudian, kita cuci bersih lalu kita parut. Kita parut lalu jadi ampas kelapa. Kemudian, kita press. Kita press. Kemudian, santan kelapa itu kita simpan atau tampung di satu bejana. Nah, untuk bisa... Tapi, sebelum ditampung harus isi di kayak kantung-kantung gitu? Oh, iya, belum. Nanti kita isi di bejana dulu. Oh, masih bejana dulu. Maksudnya, isi di bejana itu untuk dia ada pemisahan air dengan santan. Benar, benar. Jadi, kita akan buat supaya dia ada pemisahan di situ. Jadi, yang tadi seperti yang dikatakan bahwa isi di kantung ya. Kita isi dulu di bejana tampung. Kemudian, simpan kurang lebih 3 sampai 5 jam kurang lebih. Oh, waktu lama juga ya? Maksimalnya mungkin 5 jam. 5 jam. Tapi bisa dia 3 jam, 4 jam. Kalau mau dilihat. Kan, kita kan bukan lihat dengan alat, tapi visual mata saja. Jadi, suara pemisahan di situ ada kelihatan. Nah, santan itu tadi kan lebih ringan. Pasti dia di atas, airnya di bawah. Kemudian, kita keluarkan air tadi. Keluarkan air tadi, lalu tinggal lemak santan saja yang ada. Kemudian, lemak santan itu kita isi di kantong. Isi di kantong. Isi di kantong. Kemudian, diikat berapat. Lalu, masukkan dalam kulkas. Kulkas, ya. Kan, kita mau bikin VCO ini kan VCO yang kulpres. Kulpres, ya. Kulpresnya dalam artian bahwa, karena kita kalau tidak bikin kulpres, jangan terindikasi atau jangan sampai ada bakteri yang terikut. Makanya, kita harus bunuh kuman lewat kulkas. Kita masukkan dalam kulkas kurang lebih 1x24 jam. 1x24 jam kita masukkan dalam kulkas. Kemudian, itu kan sudah membatu. Sudah membatu. Santan tadi sudah jadi batu. Kemudian, 1x24 jam kita angkat. Kita angkat itu santan yang keluar dari dalam kulkas. Kemudian, taruh di benjana tampung. Oh, masukkan lagi ke benjana yang lain lagi. Tempat tampung. Tempat tampungnya, iya. Kemudian, dari tempat tampung itu, kita masih... Itu dia punya, apa dia punya bungkusan tadi, dia punya kantong itu sudah dilepas. Ya, kita mesti lepas. Lepas, lalu taruh bekunya itu saja. Iya. Sebenarnya, kalau yang benar itu juga, kita tidak lepas juga, tidak ada persoalan. Oh, iya. Sebenarnya tidak ada persoalan. Cuma saja, bahwa karena dia kuotanya cukup banyak, kita pikir bahwa lebih bagus, kita pakai benjana tampung yang besar. Jadi, kita buka kantuk plastik itu keluar, kemudian, kita taruh di satu benjana tampung. Nanti, ketika mencair itu santan tadi, kan sudah kembali jadi air. Iya, betul. Nanti, di situ baru ada pemisahan. Pemisahannya itu ada air, ada santan atau lemak santan. Kemudian VCO, lalu ada lemak santan paling atas 3. Iya. Itu bagaimana cara keluarkan itu, Pak? Nah, caranya untuk kita keluarkan air, itu kan kita pakai selang. Oh, iya. Nah, kita pakai selang supaya air itu keluar. Nah, dia tidak terikut oleh VCO tadi. Jadi, ketika dikeluarkan air tadi, dengan sendirinya VCO kan sudah kebawah. Iya. Lalu, paling atas lemak santan yang paling ringan kan mengendap di paling atas. Berarti kita mesti keluarkan dengan hati-hati begitu. Hati-hati juga. Kita keluarkan dengan hati-hati, kita pisahkan lemak santan di atas, di situlah ada VCO. Iya. Kemudian VCO juga diangkat dengan hati-hati juga. Oh, ya. Istilahnya bahwa ini kan untuk kayak mau diminum. Iya. Jadi, kita perlu untuk diangkat baik-baik, hati-hati, kemudian kita saring. Hmm. Kita saring, kita saring, yang keluar, yang disaringan itu sudah jadi VCO. Iya. Jadi, VCO ini memang dia bening sekali, Pak, ya. Yang ini murni, nih. Iya. Iya. Itu sudah dikemas di botol-botol ini. Tapi, ya. Bapak, ini juga ada dua cara untuk saya ketong buat facial. Iya. Bukan berarti cuma cara cool press. Tapi ada cara yang satu juga, bisa pemanasan juga. Oh, ya. Cuma pemanasan ini, kita harus tahu persis bahwa dengan suhu atau derajat suhunya berapa. Oh, berarti mesti pakai alat juga untuk bawa-bawa suhu. Ya, kita harus pakai konfor, kita mesti masak. Kita mesti masak juga, tapi memang masak dengan, kita mesti tahu persis, bahwa suhu tertentu yang kita pakai. Karena dia tidak melebihi. Ketika dia melebihi suhu tertentu, facialnya akan berbawa warna. Oh, tidak lagi bening seperti ini? Ya, dia bisa bening juga, tapi ya, dia boleh dikata bahwa boleh bening, tapi dia agak tidak terlalu putih seperti itu. Karena istilahnya bahwa facial sendiri itu kan dia akan menguap karena ketika air panasnya melebihi. iya, 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 iya. Jadi kita upayakan supaya minyak ini tetap murni, tetap murni, dia tidak berubah. Oh, iya. Nah, dia tidak berubah. Makanya kalau dia dengan pemanasan tertentu, memang ada yang diatur, itu juga bahwa harus ada pemanasan yang memang sesuai dengan suhu. Tapi, kita di sini kan lokal, tidak punya alat untuk bisa mendeteksi bahwa suhunya tetap konstan seperti permintaan facial itu. Dalam perhatian bahwa kita harus masak supaya mati kuman. Iya. Nah, dengan cara kalau memang kita tidak melakukan itu, ya, kita lewat kumpres. Sama saja. Artinya kalau di beku sampai 0 derajat juga, pasti kuman-kuman juga pasti mati juga. Jadi, ketika itu kita sambung tadi, ketika itu kita disaring, habis saring kan facialnya sudah ada. Sudah kelihatan facialnya di tempat filterisasi atau saring tadi, kemudian sebesar kita kemas dalam botol. Sudah kemas. Berarti sudah murni itu ya, Bapak, ya? Iya. Nah, terima kasih, Bapak, sudah bisa jelaskan. Kemudian, benarkah yang Bapak produk ini sudah diakui pemerintah, belum? Baik, terima kasih. Memang dari pengolahan facial yang kita punya ini, mulai dari kurang lebih tahun. Ini produksi Nurlacruwe, ya? Nurlacruwe. Iya. Ada nama juga di sini, Nurlacruwe. Nurlacruwe. Berarti Kelapa Kembar. Kelapa Kembar, ya. Asal Tanimbar ini, ya? Asal Tanimbar. Malau, Kepulauan... Kabupaten Kembar tadi. Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Oke. Ya. Jadi, kira-kira bagaimana, Bapak? Dia legalitasnya seperti apa? Legalitasnya bahwa mulai dari tahun 2019, kita mulai memproduksi VCO, itu kita minta untuk dikawal oleh Balai POM. Balai POM. Eh, LokapOM. LokapOM. Kabupaten kan namanya LokapOM. LokapOM. Nah, ketika diambil sampel, lalu dikirim ke... Hasilnya seperti apa dari laboratorium? Dari hasil dari provinsi, bahwa minyak kelapa yang kita miliki, baik untuk kesehatan dan kecantikan. Ya. Berarti mudahnya. Makanya lewat hasil lab itu, kita bisa tingkatkan pengurusan administrasinya. Kita bisa ke pusat. Oh, jadi waktu itu hasil lab itu keluar, terus berapa doang proses selanjutnya? Ke pusat. Pusat. Ke Balai POM Pusat. Ya. Nah, kemudian, dari Balai POM, dari Balai POM Pusat, itu kurang lebih bisa sekitar 5-6 bulan. Oh, 5-6 bulan. Untuk mendapatkan jenedar. Jenedar. Kemudian, awalnya kita bukan pakai nurlak ruah, kita pakai minyak kelapa murid tanimbar. Oh. Awalnya seperti itu. Tapi diklaim oleh BP Pomeri bahwa nama itu tidak boleh, ada dua nama yang ada di kekayaan negara. Informasi seperti itu. Makanya kita harus berubah nama lagi. Berubah nama lagi. Kebetulan UMKM yang kita punya ini, namanya UMKM Nurel Lekruwe. Iya. Akhirnya, berubah nama. Berubah nama, dari BP Pomeri, katakan bahwa kenapa tidak pakai nurlak ruah saja. Makanya kita gunakan nurlak ruah. Oke. Jadi ini sudah, 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 nama ini. Nama ini yang dikeluarkan izin edar dari BP Pomeri. Silahkan. Langsung saja. MD 2079, 251040. Nomor izin edar yang diberikan oleh BP Pomeri, UMKM Nurel Lekruwe. Berarti legalitasnya sudah. Ya, berarti legalitasnya sudah siap, siap saji ini sebenarnya. Siap saji, ya. Nah, selain itu juga Bapak, terkait dengan visio ini, apakah ini obat, ataukah ini makanan? Kira-kira mungkin ada tambahan. Baik. Perjelasan. Sebenarnya visio ini bukan obat. Ya. Ini kan, makanan. Ya, ya. Ini kan makanan. Nanti orang pikir bahwa, kita minum minyak, lalu mungkin tanpa kolesterol dalam tubuh. Kolesterol ini kan mestinya dia ada dua. Ya. Yang dikenal oleh mungkin orang kesehatan. Itu ada ADL, dengan LDL kalau tidak salah. Yang ini yang katakan ADL ini, itu dia kolesterol yang baik. Seperti itu. Ya. Makanya kalau kolesterol dalam tubuh yang memang, kita sering salah makan, lalu mungkin kolesterolnya berkelebihan, atau orang yang dapat sakit karena kolesterol, boleh minum ini. Karena dia akan mengeluarkan kolesterol dalam tubuh. Dalam tubuh. Nah, gitu ya. Oke. Berarti ini sangat berfungsi untuk kesehatan juga ya. Artinya segala macam racun yang ada dalam tubuh, pasti dia keluarkan. Ya. Oke. Nah, selain itu, dari sisi kesehatan, mungkin apalagi yang punya makna dan manfaat dari visio ini, Bapak? Nah, ini visio ini juga. Tadi pertama kolesterol, juga untuk daya tahan tubuh. Untuk daya tahan tubuh juga bagus. Kemudian, daya tahan tubuh asam urat, jantung, dan lain sebab. Banyak sekali. Banyak sekali. Bisa penyakit, istilahnya, prostat. Oh, bisa juga. Kalau terkait dengan luka-luka gimana? Ini, Mas, bisa dipergunakan juga, Pak? Kalau untuk luka-luka sendiri, itu lebih bagus kita ambil minyak visio ini, atau gosok. Oh, gosok. Eksim, ya, ya, ya. Kemudian luka, bisur, gatal-gatal, bisa semua. Bisa semua. Kalau untuk kosmetik, Kalau kosmetik itu, itu biasa untuk pas pakai mama-mama atau cewek-cewek untuk masker muka. Masker muka. Jadi, waktu malam mereka musterahat, itu biasa bersihkan muka dulu, bagus pakai ini. Karena ini dia tidak ada iritasi. Iya. Ini murni. Murni, ya. Kenapa ini kita harus produksi visio? Karena kebanyakan juga obat yang dipasarkan itu kan dia menggunakan bahan tambahan yang kemungkinan besar tidak cocok dengan tubuh kita. Tapi ya, karena memang obat itu mungkin sakit kepala ya. Seharus minum batuk flu harus minum. Padahal kemungkinan besar itu ada bahan tambahan untuk pengawet obat itu untuk sekian kadar luasannya itu kan. Seperti itu. Oke. Baik. Jadi, visio ini, dia bisa bertahan apa ya? Ya. Harusnya, tidak, tidak, mungkin tidak terindikasi apa, seperti bau, apa, itu kira-kira berapa tahun dia bertahan ini, Bapak? Memang kalau uji sampel yang kita punya, itu memang sudah dari 2019, sampai saat ini belum berubah. Masih tetap, visio ini masih tetap, warnanya seperti ini. Cuma saja bahwa legalitas yang kita diberikan oleh BP Pomeri, itu satu tahun. Jadi maksimal satu tahun. Maksimal satu tahun. kebetulan di luar dari botol visio ini juga ada ada waktu produksi. Ini contoh ini kan 2 Februari 2023. Berarti kadar luarsanya itu 2 Februari 2024. Jadi jantung waktunya diberikan satu tahun. kalau untuk tadi sudah kesehatan terkait dengan kecantikan sudah dijelaskan, tetapi kalau seandainya kita untuk kesehatan kita, kita harus seperti apa kita konsumsi? Seperti apa? Kemarin kita dengan Lokapom juga karena waktu survei terakhir dari Lokapom langsung dengan kepala Lokapom. Jadi kepala Lokapom waktu survei terakhir, kan kita 8 kali survei untuk tempat produksi. 8 kali survei, jadi pada tahapan terakhir, itu disertakan oleh kepala Lokapom. Ketika sampai di sana, kepala Lokapom langsung ambil satu botol, ya dia beli, dia bukan ambil saja, tapi memang dihargai juga, jadi beli satu botol yang harga Rp50.000, kemudian buka dan langsung minum. Jadi buka lalu minum. Dan menurut kepala Lokapom bahwa memang minyak bagus. Di situ yang bikin kita tak memotivasi. Selain itu juga saya lihat ada Pak Apolres juga di situ. Langsung juga minum? Ya, Pak Apolres juga sama, Pak Apolres datang di rumah, dengan saya juga tidak tahu persis tujuannya apa, tapi ketika Pak Apolres datang langsung minum. Dan juga karena mungkin ibu Pak Akin juga untuk kosmetik, jadi langsung beli dari lalu bawah. Kemudian kalau artinya kita konsum ini masuk dalam tubuh kira-kira ada tekaran tidak begitu? tekarannya bahwa kalau kita mau sehat itu untuk cuma kita tidak sakit ini kan persoalannya tidak sakit kalau tidak sakit boleh pagi satu sendok siang satu sendok malam satu sendok tapi kalau orang yang dia penderita sakit itu bisa dua sendok pagi dua sendok siang dua sendok malam jadi kita tidak dianjurkan harus minum satu botol tidak tapi kita minum sedikit 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 tekaran jadi bisa satu sendok kalau cuma untuk daya tentu pagi satu siang malam satu jadi jelas sudah saya pikir dari awal penjelasan sampai saat ini saya pikir sudah baik sekali dan ini benar-benar produk dari Kabupaten Kabupaten Tanimbar jadi jelasnya bahwa visio yang dilakukan atau diproduksi oleh orang Tanimbar khususnya di Desa Siflana miliknya Bapak Nus Batumolin Kabupaten Kepulauan Kecepatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Indonesia benar-benar telah diakui oleh BPPOM RI dimana telah mengeluarkan izin resmi dari BPPOM RI sendiri adalah seperti sudah disampaikan tadi 2079 2500 1040 ini resmi dikeluarkan oleh BPPOM RI ada barcode ada ada juga barcode nya silahkan bisa dicek sendiri apakah legalitasnya seperti apa tetapi sesungguhnya bahwa dari produksi Nurul Lekro terkait dengan fisio ini memang sangat menguntungkan kita manusia dan sangat membantu sekali dan kalau bisa segera kita miliki fisio ini karena juga menjadi tambahan dalam mempersiapkan tubuh kita ini dalam beraktifitas merupakan makanan sehat bagi kita dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab kita nah dengan demikian maka di saat ini juga bagi yang berkahendak untuk memiliki nomor telpon suara di label kemasan botol ini tinggal saja dihubungi dengan nomor 0821 9855 2415 nah jadi memang produksinya masih cukup banyak di kata permintaan tetap kita mendukung untuk melayani permintaan dan ini adalah benar-benar produk dari Kabupaten Kepulauan Tenimbar kita siap bangkit untuk membantu dan melayani yang membutuhkan fisio ini saya pikir ini beberapa harapan sedang tiasa juga dimiliki dimiliki oleh kita dan saya malam ini pastikan dengan cara yang kita minum tapi saya hari ini minum dengan sekalian dengan botol tetapi nanti kalau sudah memiliki berarti harus pakai senduk dengan ketekaran yang sudah disampaikan oleh Pak Nusbat Morin seperti itu jadi pastikan bahwa tidak ada kendala sesuatu apapun jika kita minum ini fisio karena ini adalah makanan sehat yang perlu kita pakai atau kita harus minum ya inilah caranya oke Pak Penus terima kasih banyak atas penjelasan terkait dengan prosesnya fisio ini yang diproduksi oleh Nurakwe terima kasih banyak semoga ke depan selalu diminati orang untuk produksi tetap jalan terus ini harapan oke terima kasih iya terima kasih selamat menikmati